Oke, kali ini kita bahas Triton yang baru ya, all new. Untuk fase depan berubah total nih, dynamic shield-nya semakin pokok ya, kelihatannya seperti ini. Ini juga di Ambrose Mitsubishi, seperti itu. Ini motif honeycomb untuk mesin, ini juga istimewa. Dia baru ya, part N16, tapi yang single turbo, jadi dia tenaganya 184 PS, dengan torsi pas 30 Nm. Dari upah 3cc turbo diesel, ini udah dikasih peredam juga, panas atau peredam suara. Saya atas dulu. Untuk lampu, ini DRL ya. Lampu utamanya T-shape seperti ini, juga boleh diprojektor, saya ini yang boleh lancar, pokok lem LED di bawah. Kayak expander ya, memang masih satu nafas. Konter sensornya 4. Velg single tone seperti ini, kremnya cakram, untuk ban pakai merk Dunlop, dengan profil di sini, 965-60R18. Berjarak dari, footstep kita tiba-tiba ukur ya. Nah ini, 280mm-nya tanpa di dalam. Footstep-nya juga bergerigi, jadi, nggak gampang. Slip. Seperti on, chrome, ada sen-nya, seperti itu. Untuk tangki, sebelum itu, rem belakang ini cakram juga. Ada sen-diesel ya, dan ini bisa ditaruh sini, jadi nggak gerak ke rem luknya body. Untuk hero 4. Oke, di sini ada pilar untuk keingkatan, ada redefogger juga. Ini udah kasih bedliner, bedliner, ada sen-nya Mitsubishi. Di sini ada, tempat shot-lamp, kamera mundur. Ini untuk bukanya. Ini emblemnya Mitsubishi. Ini sen-nya Triton Ultimate. Coba buka ya. Nah ini ketika terbuka seperti ini tuh. Sudah dapat bedliner. Kita tutup. Ini tersennya untuk clean diesel. Stop lemnya LED bar. Seperti ini tuh. T-shape. Tersennya masih bolem nih. Tapi konar sensornya lengkap ya. Empat juga di belakang. Tuh, kita bantai di bawahnya. Ada ban serep. Masuk. Ada akses mati. Di sini. Untuk interior, demilai warna hitam ya. Ini. Ada lombar spot juga bahkan. Transmisi metrik. Dibuat dari sepojok. Ini untuk buka ke tangki. Ada idring stop. Ada dimmer juga sama ya. Transmivelling. Ini keras. Kisih-kisih asir. Bisa di atri banget tutup. Tuh. Masuk. Ini jual keras ya. Jual masuk. Dapat hand grip. Oke. Ini tampilannya dua dial tengah ada layarnya. Mirip-mirip kayak Nissan ya. Ini ada sepeda format digital. Informasi. Berikut isinya. Ini ada kemiringan sama drivetrain. Multimedia. Fitur radar. Seperti ini. Kemudian ini untuk settingnya. Pengaturan ASC. Stability control ya maksudnya ya. Aston pengudi. Pengaturan TPMS. Jam. Pengaturan kendaraan. Pencahayaan. Wiper. Spion. Ada disini semua. Perawatan. Reset pabrik. Nah itu. Dan balik lagi. Speedo. Dan ini kosong. Oke. Ini ada indikator positioning juga. Seperti itu. Di kiri ini ada saklar wiper. Wiper auto dan intermittent variable. Di kanan ada saklar headlamp. Headlamp juga sudah auto. Ini sudah auto high beam. Dan ada saklar fog lamp untuk integrasi. Di kanan ini untuk push control sama telepon. Yang di kiri. Ini untuk MID sama lagu-lagu. Multimedia juga. Oke. Pengaturan setir. Udah. Aeroscopic. Ini platformnya udah berubah total ya. Udah all new soalnya. Layar head unit yang mungil disini. Ini ada pengaturan. Koneksi suara. Ini yang info. Kemudian. Ini untuk koneksi perangkat. Ini audio. Disini sama telepon. Ini juga ada shortcut-shortcutnya ya. Ini menu. Ini dimmer. Ini kamera. Seperti itu. Dan ini back. Kita datang di air. Ini tampilnya kamera mundurnya ya. Kita datang di P. Dia bubar. Kisih-kisih AC. Bisa diatur. Hasidat segerikan. Gak terperinyut. AC-nya dual zone ya. Tuh. Kirikan bisa sudara masing-masing. Terdinginnya ada di 17. Ini ada front sama ada defogger. Ini untuk maksimalin. Sudah auto. Open Corsair electric. Arah semburan. Lengkap spektro defogger. Kaca depan. Tuh. Ini sync dan ini untuk ngatiin. Pembelian sasubnya disini. USB A sama C juga ada. Ini ada rear. Ini untuk differential lock ya. Ini power outlet. Wire saja juga terdapat. Transmiasinya sekarang 6 speed. AT. Ini ada drive mode. Disini. Model 4x4-nya. Model putar. 2 bocah folder. Fabriknya tapi gak. Electric. Ujungnya krum nih. Juga empuk. Dibuka. Ada tempat penyimpanan. Lapis dulu dulu dalamnya. Seatbelt. Tinggal di adjuster. Haters ini adjustable. Laci pembulus dari soft opening. Ini keras ya. Di atasnya juga ada laci. Yang cukup besar. Tapi ini empuk loh bahannya tuh. Ini keras. Ada airbag. Hand grip fix. Yang di atas ini model retrack. Vizor kiri. Lengkap yang vanity mirror. Dan kart holder. Walaupun gak ada lampunya ya. Lampu puning. Bisa nyala salah satu atau dua-duanya. Ini pembulus dari soft opening. Tempat kacamata. Sebenarnya tengah. Auto dimming. Vizor kanan. Cuma ada kartu holder aja. Ini ada door trim. Depan. Kita lihat ke. Lakan yuk. Dan ini. Layoutnya ya. Ini ban keras. Ini empuk. Sampai juga juga empuk. Yang bawah ini keras. Ini juga mengotak ya. Ini coraknya black glossy. Sudah ada power door lock. Ada tick mirror. Ada tick-tock. Ada window lock dengan lampu penanda. Coraknya karbon. Ini auto CC driver. Ini ada black spot monitoring juga tuh. Auto done dan auto up. Lampu di pintu belum ada. Lampu di pintu belum ada. Dari yang belakang ya. Yang belakang. Ini keras. Yang empuk cuma ini. Yang bawah keras lagi. Ini unik ya. Ada simbol power door locknya seperti itu. Kita coba pembukaannya. Lain tangan masih potok kaca nih. Masih sangat sedikit. Kecualin belakang nih abis. Bawah ada sticker. Botolnya sama door pocket. Lampu di pintu belum ada. Set locknya disini model switch. Ini ada simpik pocket. Ini ada pegangan. Cuma nih. Untuk ngangkatnya. Susah ya. Di belakang. Juga ada semi pocket. Malah lebih lengkap. Ada tiga level. Ini ada power outlet. Dan masih ada tonjolannya. Ini tampil di kabin depan secara keseluruhan. Berubah total ya tuh. Sini ada handphone dari track. Pegangan. Ada airbag. Handphone juga mulai dari track lagi. Seatbelt. Masih menonjol nih. Headrestnya adjustable. Penumpang tangan juga. Sipilnya tiga titik. Adjustable juga. Ini bisa di. Dipartinasi kita coba. Amrase juga masih dikasih loh. Ada dua wakaf folder lagi. Jom kayak so fix. Cuma nih fix ya. Jadi kita coba aja. Ukur. Nah ini disini lah. Kurang lebih ya. 99 derajat. Cukup rebah ya. Itu udah masuk kategori rebah tuh. Fix tapi rebah. Oke. Nih. Kita lihat ada apa di baliknya ya. Cuma toolkit aja. Tuh. Tapi ada top data dari SOFIX. Di depan. Ada akses matki juga. Pusat aturannya udah manual tapi ya. Kita coba matiin. Kayak gimana reaksinya. Nah tuh. Sepido meredup. Belum ada tombol langsung. Untuk matiin RPC di depan depan. Ini tampilan dashboardnya. Sisi perupatan depan seperti ini tuh. Coba kunci ya. Seperti sudah auto-mati terlipat. Karena sudah auto-folding. Gitu juga ketika dibuka. Oke. Terima kasih udah nonton video saya mengenai. Mitsubishi Triton Ultimate. All new. Harganya saya tonton deskripsi. Oke. Sekian.